Anyway, karena waktu habis saya dibilang harus cepat-cepat, saya akan kepada kata akhir, tips, tricks, and warnings. Saya mulai dengan warning, dan saya akan mulai dengan, well, ini lucu, karena biasa saya akan mulai apapun dengan bahasa bahaya. Sudah berapa banyak kali saya ajar tentang AI, dan hampir setiap kali saya akan memulai dengan kalimat yang sama. AI adalah bahaya, AI adalah menakutkan, sangat menakutkan, dan jujur harus hati-hati. Dan saya akan menjelaskan, semua teknologi, kalau itu api, wow, bagus, bisa masak, rumahnya hancur, kota habis. And, daripada api, sampai listrik, daripada segala jenis teknologi, harus hati-hati. Saya akan bilang, AI mungkin lebih lagi, karena AI punya dalamnya kemampuan dan hal yang hampir tidak bisa diduga. So, anyway, bahaya. Ini beberapa bahaya, termasuk nomor tiga, tadi ada pertanyaan khusus tentang nomor tiga. Apa terjadi kalau mulai menghalas mikir, AI mikir untuk saya, sama dengan sekarang malas navigasi, Google, and the way is I can't take the Google, bisa tahu saya kemana, saya hanya just ikut-ikut. Itu bilang kiri, ups, jalan tutup. And, so, itu satu yang bahaya. The null hypothesis. Harus hati-hati karena... Hold on. Okay. Got it. Okay. The null hypothesis. Saya harus hati-hati karena ada orang yang sedang bilang dengan, ya, cukup, AI tidak punya hikmat. So, itu bisa memberi kalimat, itu memberi informasi, tetapi belakannya kosong. And, so, saat ini apakah AI mengerti apa itu diomong? And, so, the null hypothesis, omong tentang ketidakmampuan AI untuk mengerti apa yang disampaikan. Sesuatu yang dia sendiri tidak tahu. Iya. And, di belakang itu ada masalah halusinasi. Iya. AI bisa memberi jawaban yang luar biasa baik, tapi dalamnya ada kesalahan fatal. Tanpa sadar. Nah, halusinasi kalau lihat satu setengah tahun yang lalu, bandingkan sekarang. Beda. Sangat beda. Dulu itu bisa ngawur, minta ampun. Tidak ada informasi, dibikin menjadi informasi. Iya. Sekarang itu sering akan bilang, maaf, saya tidak tahu. Oke, itu lebih baik daripada hanya menciptakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi ada calon untuk meng-trick AI untuk salah, atau untuk mainkan dari halusinasi, tapi ini satu bahaya. Harus lebih mengerti, dan kalau ikut yang training line atau workshop, akan belajar bersama tentang halusinasi, tentang batas pengertian dia, null hypothesis. Atau tentang critical thinking. Harus bisa mengerti dan meneriksa. Tidak dapat jawaban A daripada AI. Terlalu yakin? Check. Jangan sampai AI adalah alat tunggalnya. AI itu satu dari berapa banyak sumber dan alat. Lebih lagi, check AI pertama dengan AI yang lain. The deluge atau overflow of information. Itu satu yang bahaya. Kalau saya bisa punya terlalu-lalu-lalu banyak informasi tentang segala-galanya, itu seperti slow internet terbuka dan wuf. The deluge, banjir. Saya seperti nu di dalam satu batara kecil dan tidak bisa lihat apapun. Karena tersesat lebih daripada itu, hampir tergelam di dalam berapa banyak. Karena berapa banyak informasi yang ada, itu sampai sangat-sangat bermasalah. Distraction. Saya tanya tentang sesuatu, ada Wikipedia seperti itu. Ada orang yang bilang, Wikipedia untuk saya bahaya. Saya baca sesuatu, ada link saya baca. 30 menit lewat dan ternyata, tadi saya sedang baca apa? Sudah lupa. Itu sudah distraction ke distraction, itu down the rabbit hole. Itu frase yang dipakai dalam bahasa Inggris. And so, di dalam AI, saya tanya sesuatu, wah ini menarik. Dan dengan cepat saya sudah lupa saya di mana. Tak hanya distraction, tetapi AI bisa bikin gangguan saya mikir. Karena kalau saya tak terlalu tahu dan diberi, oh seperti ini, ini, ini. Well, karena saya tidak tahu apa yang saya mau percaya dan apa yang saya tahu dan tidak tahu. Semua ini, waduh. Tak hanya banjir informasi tapi ganggu pikiran. Bias. Ternyata internet penuh dengan bias. And bias itu bisa daripada agama, daripada ras, daripada male, female. And ada berapa banyak jenis bias yang di dalam internet. Dan karena AI belajar dari internet, semua bias ikut. Ada juga information bubbles. Kalau saya bilang, saya orang Kristen, semua jawaban akan dari pandangan itu. Kalau saya mau lebih baik, saya bilang, kasih saya pro and contra. Mengapa Yesus adalah Tuhan? And then, sebagai apologia tidak, balik daripada itu. And so, information bubbles di internet. Google sudah pintar dan semua AI yang di belakang. Anda hanya Google, tetapi Instagram. You suka kucing? Akan lihat banyak kucing, ternyata tak ada anjing yang muncul. You suka anjing? Berapa banyak anjing? Dan tidak ada kucing dalam duniamu lagi. And so, information bubbles itu otomatis akan mengfilter dan memberi apa yang you mau. And menghindarkan apa yang you tidak mau. Now, yang terakhir, dehumanization. Ada berapa banyak orang yang khawatir relasi antara orang akan terputus atau patah karena AI. Kalau saya lebih pintar interaksi dengan machine, bagaimana dengan orang? And saya masih ingat, setelah COVID, actually sebelum COVID sedikit, anak-anak dengan gadgetnya, sebanyak mereka harus punya kelas F2F. Di sekolah di Amerika, mereka bikin kelas untuk teenagers. Dan satu teenager dan satu teenager diduduk, muka ke muka, dan diberi perkataan. Oke, hello, how are you? Untuk mereka belajar lagi bagaimana interaksi orang ke orang, face to face. Muka ke muka. Dan mereka sudah lebih aman, lebih enak. Gadget ke gadget. Gadget ke gis. But, dah bisa seperti itu. The dehumanization or the reducing of interpersonal relationships. Ini ada banyak lagi. Tidak hanya delapan. Tadi, yeah. And so, AI punya pengetahuan, tapi tidak punya bijaksana wisdom. Masalah antara personalisasi dan privacy. Saya kasih informasi pribadi, tapi apakah itu jadi bagian dari training? And berapa hal seperti itu? And apakah itu tahu informasi pribadi? Bandingkan dengan personalisasi untuk customize. And apa yang didapat, to customize, personalis, akan berdasar itu. Tadi, information bubble. Tergantungan dengan relasi yang kurang pribadi? Yeah. What does that even mean? Dependence. Oh, okay. Jadi, tergantung. Apa-apa, tanya AI. Apa-apa, tanya AI. Tidak mau megar sendiri. Oh, iya, kecanduan. Kalau itu, my God just tulis kata kecanduan lebih gampang. Yeah. Misinformation. Bandingkan dengan discernment. Harus punya hikmat. Harus punya discernment. Punya wisdom. Harus selalu cek hasilnya. Sama dengan saya punya assistant. Wow, my God kerjakan sesuatu. Kenapa ini? Kemana ada satu tugas yang saya beri. Ternyata, my God kerjakan semuanya. Tapi, ada dua hal fatal. Harus di, karena ada wisdom. Oh, iya, iya. Oh, you lupa untuk ini. And ini. Semua diulang lagi. And so, AI sama. Kalau you tidak cukup jelas atau spesifik. Itu bisa salah atau misinformation. Kesengejaran skills and access. Pertumbuhan rohani. Ada banyak orang sekarang untuk. And ini tidak tragis. Tetapi, mereka akan ukur metrics. Beberapa kali orang datang. Bukan kondisi hatinya. Mereka akan ikut metrics. Oh, ada quiz. Mereka dapat yang benar. Atau hanya lima yang benar. Tapi, tidak lihat kondisi orangnya. And so, data metrics thing. Akan lebih dipentingkan. Daripada kondisi dan pertumbuhan rohani. Dalam seorang. More bahas tentang etika, moral. Dan lebih lagi, kalau itu sampai AGI. Apakah manusia akan punah? Dan seterusnya. Dan ingat. AI itu hanyalah alat. Itu bukan tunjuan akhir. Saya bisa lebih kasar. Ingat. AI bukan dewa-dewi. AI bukan Tuhan. AI tidak kesempurna. AI bukan telios. AI tidak. Mesin. Itu hanya mesin pintar belajar. Dan kalau tahu caranya, alat yang bisa mendukung seluruh proses pemelidikan. Dengan luar biasa. Tapi, kalau omong tentang bahaya. Ada banyak. Ada bahaya terbesar. Bahaya terbesar adalah? Tidak pakai AI. Lebih bahaya ya Pak ya? Ya. Well, ada frase. In Rome, do as the Romans do. Kalau in Rome, dan tidak tahu bahasa Latin. Dan tidak mengerti. Latin, maaf, akan sulit. Ya. And so, masalah terbesar itu kalau tidak belajar dan mengerti lebih banyak tentang AI. Mal tidak mau. Itu mengubah segalanya. Dan itu akan mendefinisikan masa depan. Karena itu, gereja dan siapapun terlibat dengan pemuridan. Dan akan harus mengerti dan mikirkan AI. A dalam hidup murid-murid. And bis bagai-bagian daripada siya memuridkan.